Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media sebelum kita lanjut ke tips berikut ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. Wanita lebih cepat tua setelah punya anak apa benar? Informasi kesehatan ini sudah direvisi dan diedit oleh Dr. Damaru Pahita, Dr. Umum. Memiliki anak tentu merupakan sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya bagi setiap ibu. Namun suka duka yang dialami setiap wanita ketika mengiringi tumbuh kembang sang buah hati diakini dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan lo. Lantas apa benar wanita lebih cepat tua setelah memiliki anak? Kalau memang ia bagaimana bisa, simak ulasannya di bawah ini. Wanita lebih cepat tua setelah punya anak. Hubungan antara memiliki anak dan penuaan telah dikaji dalam beberapa penelitian. Salah satu studi mengenai reproduksi manusia menunjukkan bahwa wanita yang memiliki anak cenderung lebih cepat mengalami penuaan sel-sel tubuh. Setiap sel tubuh manusia memiliki 46 kromosom. Pada tiap kromosom terdapat dua bagian ujung DNA yang disebut dengan telomer. Telomer merupakan kunci utama dari usia sel-sel tubuh kita. Anda dapat membayangkan telomer menyerupai plastik pelindung yang terletak di ujung tali sepatu. Seiring dengan berjalannya waktu sel-sel tubuh akan membelah diri sehingga telomer akan memendek. Apabila telomer terus menyusut DNA perlahan akan rusak dan sel-sel tubuh pun mati. Kondisi ini sebenarnya sangat wajar terjadi dalam proses penuaan manusia. Namun berdasarkan hasil studi tersebut wanita yang punya anak cenderung memiliki lebih banyak telomer yang pendek pada sel-sel tubuhnya dibanding wanita yang belum pernah mempunyai anak. Ini artinya semakin banyak jumlah telomer yang pendek maka makin cepat proses kerusakan sel-sel tubuh. Itu sebabnya wanita yang memiliki anak akan lebih cepat tua. Selain itu telomer yang lebih pendek berkaitan erat dengan kemunculan masalah-masalah kesehatan seperti meningkatnya risiko terkena kanker penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Tidak hanya itu saja dalam riset ini terbukti bahwa telomer pada wanita yang punya anak ternyata lebih cepat memendek dibanding dengan orang yang merokok serta obesitas. Dengan kata lain menjadi ibu ternyata lebih mempercepat proses penuaan daripada merokok dan memiliki gaya hidup tidak sehat. Stres bikin wanita lebih cepat tua saat punya anak. Menjadi seorang ibu memang bukanlah tugas yang mudah. Semakin bertambahnya tanggung jawab dan beban pikiran yang harus dipikul oleh wanita dengan memiliki anak bertambah pula risiko wanita mengalami stres. Salah satu penyebab mengapa wanita rentan merasakan stres setelah punya anak adalah kesulitan mengatur waktu. Menjadi ibu mengharuskan seorang wanita lebih pandai membagi waktu untuk mengurus si kecil memasak mencuci baju dan membereskan rumah. Masalah baru juga akan muncul apabila ibu harus memikirkan keadaan finansial dan bekerja di luar rumah. Belum lagi jika hubungan yang harmonis dengan suami harus tetap dijaga. Tidak heran jika wanita lebih cepat tua setelah mempunyai anak mengingat begitu banyaknya tuntutan hidup yang ada dan besarnya peluang seorang ibu untuk mengalami stres. Lalu bagaimana stres dapat mempercepat proses penuaan? Studi yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari PNAS Amerika menunjukkan bahwa stres kronis yang dialami wanita dapat mempengaruhi ukuran telomer pada setiap sel tubuh. Semakin berat tingkat keparahan dan intensitas stres yang dialami seorang wanita terutama yang memiliki tugas mengasuh seseorang semakin pendek pula ukuran telomernya. Kelola stres dan terapkan gaya hidup sehat. Meski begitu hasil riset ini masih harus diteliti lebih jauh. Memang peluan penuaan dini pada wanita yang punya anak lebih besar. Namun bukan berarti Anda harus khawatir dengan hal ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya stres bisa jadi pemicu telomer DNA memendek dalam waktu yang cepat. Maka itu yang mesti dilakukan adalah mengelola stres dengan baik. Di tengah tuntutan tanggung jawab sebagai ibu sekaligus istri tentu tekanan yang dirasakan wanita cukup besar. Apalagi jika anak yang dimiliki tak hanya satu. Supaya tidak mudah stres Anda harus tetap meluangkan waktu untuk mid-time. Minta pasangan menggantikan Anda mengasuh si kecil untuk beberapa saat saja. Bahkan Anda bisa membuat jadwal mid-time rutin sehingga Anda bebas dari stres. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya terus memberikan tips-tips bermanfaat lainnya. Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton video ini.